Hai dah alaman 25 ya wal makalatul hadiatul salasun maqala yang 31 bismillahirrahmanirrahim kala swaikum warahmatullahi wabarakatuh ulumi bidara ini amina qala radiyallahu anhu wal makalatu hadiatu wassalasuna maqala yang ke-31 an ibrahim bin adham dari ibrahim bin adham rahimahullahu semoga Allah merahmatinya annahu bawasanya beliau kila dikatakan lahu baginya bima wajata zuhda dengan apa kau mendapati zuhud ibrahim bin adham ditanya tentang perkara bagaimana kau bisa zuhud ibrahim bin adham ini adalah salah satu ulama sufi yang terkenal dia adalah mantan raja rela ninggalin kerajaannya demi mencari jati diri dia mencintai untuk ibadah kepada Allah ini ada ceritanya disini ay biayi biayi sayin ahbabta dengan apa engkau mencintai tarokarohatat dunia meninggalkan dunia tolaban lirohatil akhira dan kau mencari untuk urusan akhir kok engkau bisa intinya gini kau bisa sih kamu lebih cinta maakhirat daripada dunia ruwiyah diriwayatkan anna hukana sultanan bawasanya ibrahim bin adham adalah seorang raja fi baladihi di negerinya patarokas sultanahu sultanatu dia meninggalkan kerajaannya kesultanannya wajitahada filang ibadati dan dia bersungguh-sungguh di dalam ibadah fi makata di mekah dan selain makah wafi risalah til kusyairah kusyairiyah di dalam suatu risalah al kusyairiyah dikatakan huwa abu ishaq ibrahim bin mansur ya dia nama aslinya adalah abu ishaq ibrahim bin mansur min ku roti balhin dari negeri balhin negeri balhin balkan ya tadi bilang balkan balkhin karena min abna ilmuluki dia adalah dari anak-anaknya raja karena dia kenapa dia seorang raja karena bapak-bapaknya dulu juga seorang raja jadi keturunan raja darah biru ya darah pink darah kotor darah kotor pakor raja yauman kemudian dia keluar pada suatu hari mutasoyidan berburu fasaro sa'laban au'arnaban kemudian dia menemui musang atau pelinci wahua fitolabihi dan itu memang di dalam pencariannya dalam pencariannya dia ketemu musang sama kelinci intinya dia mau mau sama dia dipanah ya kan wah namunih gitu pas dia mau mana fahat apa bihi hatib kemudian ada suara tapi gak ada bentuknya ya ada suara tapi gak ada wujudnya ya ibrahim apa suara itu yang katakan ya wahai ibrahim alihada kholakta ambihada amarta apakah karena ini engkau diciptakan atau karena ini engkau diperintahkan tanda tanya tuh sumah hatapabihi kemudian terdengar suara lagi aidan min korbusin dari pelana kudanya ya sarjahu min korbusin min korbusi sarjihi dari pelana kudanya tuh wallahi katanya demi Allah malihada kholakta walabihada amarta engkau tidak diciptakan untuk ini dan tidak diperintahkan untuk ini eh ibrahim kau kagak diciptakan buat ngeburu ini ya kau diciptakan enggak untuk berburu doang doang enggak ada doangnya engkau enggak diciptakan untuk berburu penuzila anda batihi kemudian dia turun dari kendaraannya kemudian dia menghampiri rohian pengembala milik bapaknya gembala domba ya bisa kata karyawan ini lah karyawan rendahnya pengembala dom domba pakoda jabatan di rohi kemudian dia mengambil pakaian milik si ini pengembala tersebut min sufin dari bulu wala basaha kemudian dia memakainya wa atahu farsahu wa mama'ahu dan dia memberikan kudanya dan apa yang ada pada diri dia jadi ditukar ibrahim bin adham semua bajunya diganti sama baju itu gembala pengembala eh gembala ya si tukang gembala kambing ya kemudian kudanya diserahin jadi kelihatan kayak raja si tukang gembala nah giriran yang rajanya kayak gembala kambing beneran ya jadi jadi gembel lah gitu yang gembel jadi raja ya sumah kemudian innahu dakhalal badiyah dia memasuki selanjutnya sumah dakhalal makkah negeri badiyah kemudian negeri makkah kemudian dia berteman dengan salah satu ulama terbesar ya sufyan as-sawri dan juga berteman kepada fuduil bin iyad ini salah ulama ulama besar semua kemudian kemudian dia masuk ke sam dan meninggal di negeri sam dan keadaannya dia itu makannya dari apa yang dia kerjakan dari tangannya misul hisodi seperti hisod ini mengetam menganyam kali bikin ini kali kain pokoknya mengetam dia makannya dari hasil kerja dia wah fazel basatin dan dia kadang sering menjaga kebun-kebun dan lain sebagainya jadi dia mantan raja tapi akhirnya dia jadi penjaga kebun atau dia pengrajin jadi karyawan biasa ada seorang raja pengen jadi miskin kan udah miskin nih pengen jadi orang kaya lucu ya yang kaya nyari-nyari miskin yang miskin pengen kaya tapi gak kaya-kaya jadi ente dapet salam nih dari orang kaya gue udah kaya bosen pengen jadi orang miskin lalu pokok kaya telat telat lo gue aja yang udah lama kaya pengen jadi miskin pengen ibadah aja atau orang miskin ibrahim bin adham nah ente miskin udah jadi miskin tinggal ibadah doang nih ya kan sebab kalau lu udah kaya kayak intinya ada dapet salam lu dari mantan orang kaya berkata sayidina ibrahim bisa sati asya dengan tiga perkara jadi dengan apa kan ini dilanjutin lagi di pertanyaannya ya dengan apa kamu bisa mendapatkan zuhud tersebut dengan tiga perkara katanya aku melihat kuburan seperti negeri atau pemutus daripada hati dari segala kecintaan dan tidaklah bagiku itu mu'nisun apa apa namanya penghibur tidaklah begitu bagiku tidaklah bersamaku penghib i mean man yasku nukolbi atau siapa yang menenangkan hatiku nanti gak maksudnya aku melihat kuburan seperti negeri tapi negeri tersebut gak bikin gak ada yang membuat aku itu gembira dia melihat kuburan tapi dia sadar nanti di kuburan kagak ada yang nghibur dia makanya dia nyari penghiburan di Amalia jadi dia sadar nih bahwa kuburan itu seperti negeri dan di dalam negeri tersebut kagak punya teman karena dia sadar bahwa nanti dia bakalan kekuburan dan gak punya teman dan dianggap itu seperti negeri ya dia cari teman dari sekarang nah itu hal pertama yang membuat Ibrahim bin Adam bisa zuhud makanya dia lebih baik meninggalkan harta dia menuju pada ibadah buat apa buat nyari teman dikubur itu saat yang pertama kemudian dia melihat jalan yang panjang atau perjalanan yang panjang di negeri akhirat akan tetapi tidaklah bagiku ini bekal dia pengen melahirin suatu perjalanan yang panjang tapi Ibrahim bin Adam merasa gak punya bekal orang gila kita pengen mengarungi suatu perjalanan yang panjang tapi kita gak bawa bekal gimana ente aja mau pulang kampung aja udah mikir mikir bawa duit berapa ya kan bawa apa yang dibawa jangan pulang kampung kemarin kita camping siapin 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 itu siapin kemah siapin makanan segala macam buat satu hari dua hari ente sadar nih ketika ente berkemah aja ente siapin bekalnya tapi ini akan melewati perjalanan yang begitu panjang dan ngerasa Ibrahim bin Adam gak punya bekal jadi suatu kebodohan ketika ente datang ke negeri tersebut tapi gak bawa bekal sedangkan jarak yang ente akan tempuh itu panjang berhari-hari bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun ataupun ratusan tahun dan ente gak punya apa-apa mati konyol ente ya kan mati konyol ya ini alatil masafah atau yang menolongku ketika aku menempuh perjalanan panjang tersebut gak ada karena gak punya bekal dan aku melihat jabbar maha yang kuat Allah yang maha kuat ibadah yang dapat memaksa seorang hamba atas apa yang dia inginkan aku sadar aku melihat Allah yang bisa memaksa seorang hamba terserah dari kemauannya Allah dia lah yang maha menghakimi walai salihujjatun dan aku gak memiliki alasan nanti buat menolak sedangkan Allah lebih berhak ngapa-ngapain dia apa yang menunjukkan atas kebenaran dari pengakuan gak ada gak ada yang bisa aku-akui gak ada yang bisa aku menjadi alasan kalau ente sekarang dituduh maling ente bisa punya alasan bukan gue yang maling adakah rekamannya gitu nanti ke Allah apa yang menjadi alasan ente haji lo gak sholat bisa ente bilang apa buktinya Allah gak bisa kata Ibrahim bin Adam gue gak punya alasan ya sedangkan Allah maha menghendaki aku untuk ngapain aja terserah dia gitu karena gak ada daya dan gak ada upaya akhirnya muncullah sifat tawakal nah disitulah tiga sifat tersebut lah yang membuat Ibrahim bin Adham menjadi zuhud nah ini adalah salah satu ahli sufi yang terkenal pada masa Allah Allah Bismillah 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 Assalamualaikum 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 Allahumma salim wa salim wa barik.